Pace benemasi di mea culpa, kita mau bicara tentang pembaruan karismatik katolik. Topik ini menjadi seru karena banyak yang tidak tahu. Dalam ketidaktahuannya dia berkomentar. Dan di dalam komentarnya dia menutupi ketidaktahuan dengan insulting, menghina, mengejek, membuli, dan akhirnya menjadi lebih buruk. Di video ini kita mau membuat pendalaman pembaruan karismatik katolik. Sebuah pendalaman, apa artinya masih ada yang lebih dalam lagi yang bisa kita gali terus-menerus. Baik, sebagai pengangkar. Oh, terima kasih saya katakan kepada saudaraku, Pastor Rico Simbolon, yang darinya saya peroleh teks ini. Waktu itu tugas dari satu mata kuliah penempatologi dan dia mendapatkan bidang pembaruan karismatik katolik. Dan saya lihat dia membuat research sedikit beberapa sumber tulisan yang dia padu padankan untuk menghasilkan tulisan ini. Dan saya mengingat, saya pernah juga ikut belajar history of Christianity di Indonesia. Sejarah kekristianan di Indonesia, di mana di sana juga dibahas sedikit soal pembaruan karismatik gereja katolik. Baik, sebagai pengantar. Yang pertama, faktanya ada karismatik di gereja katolik. Itu fakta. Bahwa ada pro dan kontra oke. Itu yang mau sedang kita hadapi, kita coba hadapi secara kritis. Tetapi faktanya sudah masuk ke dalam gereja katolik. Sudah ada. Jangan sudah masuk. Karena nanti akan kita ketahui bahwa karisma ada di dalam gereja katolik. Sejak dulu kalah. Sejak Pentecostal. Bukan karena ada tepuk tangan atau suara bahasa roh baru ada pembaruan karismatik. Sudah ada sejak dulu kalah. Sejak gereja perdana. Seperti semua jenis gerakan pembaruan yang muncul dalam gereja, ada tanggapan, aksi, dan reaksi. Itu wajar sekali. Ketika baru-baru dimulai monastisisme, hidup membiara banyak kritik. Pembaruan ini juga. Mengapa terinspirasi membuat video ini? Di video sebelumnya ada perdebatan yang saya pikir terlalu subjektif, sentimental, baper, dan akhirnya merambah ke bidang-bidang. Yang tidak penting. Karena ketidaktauan. Maka kita dalami. Apa gerakan ini? Mengapa ada di katolik? Bagaimana datang di Indonesia? Apa tujuan misinya? Dan apa yang harus diawaskan? Dan ini yang menjadi persoalan. Dan saya sendiri setuju dengan apa yang harus diawaskan ini. Biar jangan menjadi sandungan untuk umat beriman. Jangan kelompok pembaruan karismatik menjadi sandungan. Tapi justru menunjukkan roh kudus itu, membuktikan roh kudus itu benar berkarya di dalam gereja. Oke, seputar nama. Apa itu pembaruan karismatik? Sebenarnya nama ini pun bisa menjadi persoalan. Oke, berasal dari karis, rahmat, anugerah, kurang lebih. Karisma, karasi. Jadi kata itu. Dalam bahasa Indonesia berarti karya atau karunia rahmat. Ada rahmat. Paulus mengertikan karisma dalam tiga pengertian. Rahmat yang mendasar. Yang dibutuhkan orang agar mengalami penebusan. Yang kedua itu pemberian khusus dari Allah. Yang pertama itu yang mendasar. Semua orang merasakan itu. Yang kedua, ini sesuatu yang khusus dari Allah. Itulah karisma. Dan pemberian dari Allah yang dibagi-bagikan diantara para anggota jemaat. Itu juga termasuk sebagai pengertian karisma menurut Paulus. Yang dibagi-bagikan kepada para anggota jemaat. Nah, sebelum kata karismatik dipakai. Beberapa istilah lain untuk menyebut persekutuan. Sudah ada. Persekutuan yang membuat devosi kepada roh kudus. Devosi itu opsional ya. Diharapkan ada di tengah umat. Tetapi kalaupun ada itu, itu tidak menggantikan liturgi. Oke? Tidak menggantikan liturgi. Ada yang mencoba memadu padankannya. Tetapi disinilah mulai ada persoalan. Mulai katanya terganggu liturgi. Dan mulai ada perdebatan. Nama awal yang dipakai adalah Pentecostal Katolik. Itu yang dipakai istilahnya. Dan merujuk pada pengertian Biblis. Yaitu Peristiwa Pentecostal. Kisah Rasul 2 ayat 1-13 itu. Dan ini menunjukkan pengalaman gereja akan Pentecostal pada zaman dulu. Juga sampai pada zaman sekarang. Pentecostal dipahami sebagai gerakan. Sehingga menimbulkan pertanyaan tentang kemurnian identitas Katolik. Nah, Pentecostal ini sudah ada sebagai satu gerakan di dalam gereja. Sebelum berbicara ke dalam kelompok-kelompok lain. Nah, Pentecostal Katolik memunculkan pertanyaan. Apakah memang jadi ada perpecahan di gereja Katolik? Pentecostal Katolik ini samakah dengan Pentecostal yang lain? Maka gara-gara itu ada ambiguitas. Dihapuslah istilah Pentecostal. Untuk gerakan, apa ini? Deposi kepada roh kudus ini. Deposi. Dalam perkembangan selanjutnya nama Pentecostal diganti dengan karismatik Katolik. Sebenarnya, muatannya sama. Dalam Peristiwa Pentecostal, roh kudus turun atas para rasul. Karismatik berarti ada nuansa roh kudusnya. Ada rahmat, ada anugerah yang dicurahkan kepada secara khusus atau secara umum kepada anggota jemaat. Well, meskipun berbeda istilah, isinya tetap sama. Penghormatan, penyadaran diri akan roh kudus. Tetapi menghindari istilah yang ambigu, yaitu Pentecostal. Disebut gerakan pembaruan karismatik. Itu setelah masuk di dalam gereja Katolik. Sejarah ini bisa berbeda, penuturan sejarah ini bisa berbeda kalau kita masuk dari culup pandang agama lain. Gereja lain. Ya sebenarnya, agama lain. Denum lain. Gereja hanya satu sebenarnya. Nah, itu kita berbicara di konteks Katolik. Kata karismatik memang tidak menunjukkan khas Katolik. Namun yang dimaksud di sana adalah nuansa rohnya. Pengalaman akan roh itu. Lalu, kata gerakan digunakan dengan enggan. Oke? Oleh semua orang. Karena kesannya ada pengelompokan. Yang lain sepertinya tidak bergerak pada roh kudus. Kalau ada dikatakan gerakan pembaruan roh karismatik, berarti yang tidak ikut di sana, tidak ikut bergerak. Nah, ini bisa menjadi kritik juga. Ada yang mulai dikotomi, pembedaan-pembedaannya, pengelompokan. Mungkin ungkapan yang lebih baik adalah cara hidup spiritual. Itu yang mau ditunjukkan sebelumnya. Hidup yang lebih memberi perhatian pada urapan, pada sentuhan roh kudus. Menyapa secara terang roh kudus itu dan merasakan roh kudus itu. Itu yang mau disampaikan. Nanti akan jelas mengapa dikerja Katolik ada itu. Mengapa muncul itu. Oke. Kita sudah berasal dari Pintakosta tadi. Rasanya ambigu, digeser. Lalu ada karismatik Katolik. Gerakan apalagi ini. Jadi ada pengelompokan lalu. Gerakan pembaruan karismatik. Nah, apakah kalau tidak ada gerakan ini, tidak ada roh kudus di dalam gereja Katolik? Nah, itu juga satu menjadi persoalan. Ini masih soal nama. Kita belum persoalan bagaimana gerakan ini muncul. Oke. Soal penamaan juga bisa menjadi persoalan. Ada yang bertanya, ini datang dari mana ini? Apakah ada di gereja kita ini resmi dikatakan? Ada. Ada nama itu. Katolik Karismatik Renewal. Renewal ini dipakai di Amerika Serikat. Dan memang di sana gerakan ini awalnya muncul di Katolik. Tetapi kemudian menjadi kekayaan juga di dalam gereja. Bukankah roh kudus itu milik semua orang? Maka kalau ada gerakan pembaruan karismatik katolik, seolah-olah ada umat katolik yang tidak tergerak untuk membarui dirinya, membarui yang menyadari roh kudus. Membarui siapa yang didarui dirinya, bukan roh kudusnya. Roh kudus dari semula sudah ada bersama dan di dalam kita. Nah, maka tidak tepat kalau ada anggota karismatik yang merasa lebih dipenuhi roh kudus daripada yang lain. Kita semua dipenuhi roh kudus, tetapi awareness kita boleh saja berbeda-beda. Dan awareness itu tidak ditentukan oleh anggota atau tidak. Nah, kita masuk ke sejarah. Ada orang yang jatuh terlalu cepat pada persoalan. Ini dari siapa? Orangnya kapan? Di mana? Agama apa? Itu adalah situasi-situasi tambahan. Pertanyaan mendasar adalah mengapa ada karismatik di gereja katolik? Gerakan. Gerakan ini ya. Konsili patikan kedua menyadarkan orang. Menyadarkan orang. Bukan karena konsili. Tetapi konsili itu sendiri yang menyadarkan orang. Betapa rasionalnya perayaan iman katolik. Yang saya heran, yang saya susah terima adalah bahwa orang-orang yang merindukan prakonsili itu adalah orang-orang yang tidak lahir sebelum tahun 67. Itu saya susah saya terima. Sudahkah dia kenal gereja sebelum tahun 67? Sudahkah? Betapa rasionalnya ajaran iman itu. Nenekku yang makan daun siri harus mengikuti perayaan nekaris di dalam bahasa latin. Dimanakah afeksi dia pada waktu itu? Sanggupkah dia membedakan kiriye eleison dengan ade Tuhan asiroham dihamin? Itu dua bahasa sekalipun merumuskan hal yang sama tetapi memberi efek yang berbeda. Kirye eleison itu tidak sampai ke kedalaman batin dan ke kedalaman diri. Karena saya tidak tumbuh, tidak merasa terbiasa dengan ter itu. Oke lah, dalam perjalanan waktu bisa saja saya sendiri ikut misalatin, bahasa latin di seminari, menengah, tinggi. Tapi bagi orang yang hanya mendengar di televisi, tidak hidup di tahun 67 ke bawah. Bagaimana bisa menginternalisasi itu? Sementara bahasa alih Tuhan asiroham dihamin dengan nada tradisional menyentuh. Nah ini menjadi kekurangan dari gereja. Boleh dikatakan gereja kita ini serentak karya Allah, juga karya manusia. Dan bagian karya manusia ini yang kurang. Yaitu semua dibawa ke budaya latin. Western oriented. Kemarin saya berbicara dengan teman. Ada yang mengatakan term gereja katolik di Indonesia. No, gereja katolik Indonesia. Bukan di. Karena seolah-olah gereja itu sesuatu yang asing ditempatkan di Indonesia. Tapi gereja katolik Indonesia. Nah ini yang mau coba kita dalami. Dan perayaan-perayaan iman sebelum tahun 67 itu rasional, eksklusif boleh dikatakan, dan sempit. Orang Batak tidak mengerti selain karena harus melatah, membeo pada rumusan-rumusan yang disampaikan. Bolehlah dia tahu keredo in unum deo, santus, anyus dei, kiri eleison, pater noster, dan lain-lain semua. Tetapi seberapa mendarat itu ke hatinya. Nah, protes semacam inilah yang mendorong penting ada perayaan yang sampai ke kedalaman hati. Yang kita terbawa secara rohani, afektif, spiritual. Sehingga perayaan iman itu bukan tempelan ke kita. Budaya barat dibawa ke sini. Tetapi budayaku sendiri memuat, memaknai ajaran gereja akan Kristus. Oke, ini pendasaran yang utama saya pikir dalam pembaruan ini. Maka, apakah ini diambil dari pentakosta agama seberang? Apakah? Itu bukan soal. Jangan berpikir bahwa gereja katolik itu hanya mengambil semangat karismatik ini dari luar. Maka yang liturgi itu budaya luar. Kalender liturgi itu budaya luar. Apa artinya murni kekatolikan? Kasula, pakaian imam itu bukan milik katolik. Itu milik Roma Wikuna. Oke. Penghormatan kepada para martir itu didahului oleh kebudayaan Roma Wikuna. Oke. Dan banyak hal lainnya. Yang ditempelkan ke kita dan kita membuat membangun sendiri. Kebudayaan kita dalam gereja. Maka, saya disebut naif. Yang naif siapa? Mereka yang tidak mengetahui lantar belakang sejarah, lantar belakang historisnya, dan teologisnya, dan ada juga bibelisnya tentu saja. Eklesiologisnya adalah kesatuan gereja itu yang terutama. Dan gereja yang hidup itu adalah kita. Saya di sini, kita di sini, kamu di sana. Bukan dari sana ke sini. Tapi yang kita di sini dan di sana adalah gereja. Oke. Nah, oke lah kita bisa masuk ke hafalan-hafalan ini. Bahwa ada gerakan sebelumnya. Ada cerdik cendekia berkumpul 30 orang. Pakar teologi di Universitas Dikisne. Pittsburgh, Amerika pada tanggal 18-19 Februari. Itu konyitif. Pemahaman konyitif. Tetapi understanding perlu. Terjadi kemeresotan iman. Prakonsiliwati kan pertama. Karena perayaan imannya yang dangkal tidak sampai ke hati. Ah, orang-orang barat kan. Mereka barat. Tidak sampai ke hati orang Batak, orang Jawa, orang Madura, orang Bugis. Saya tidak mau generalisasi. Tetapi dengan masuknya ke dalam budaya itu. Kekatolikan itu di internalisasi. Inkulturasi. Oke, kita tidak mau benar-benar katakan. Prakonsili itu gagal. Total tidak. Tapi gereja harus terus bertumbuh. Liturgia semper reformanda. Semper reformanda. Nah, di Indonesia sendiri sudah masuk itu tahun 70-an. Begitu cepat gerakannya. Pada tahun 74 saja. Di Universitas Notre Dame di Amerika Serikat katanya. Sudah masuk puluhan ribu orang pada waktu itu. Dan di Indonesia sudah masuk tahun 70-an. Nah, dalam rangka menggalakkan gerakan ini. Tahun 76. Uskup Agung Jakarta, Leo Sukoto, memundang Jesuit dari Amerika Serikat. O'Brien Jesuit. Yang sudah berada di Bangkok, Thailand sebelumnya. Bangkok. Juga ada Schneider Jesuit dari Manila, Filipina. Lalu kemudian dibawalah dengan seminar. Di Indonesia kemudian diteruskan oleh seorang Romo Jesuit. Romo Sugiri namanya. Dari Solo ke Jakarta, lalu meluas ke seluruh Indonesia. Dan pernah juga sudah dibuat konvensi apa namanya? Konvensi Nasional Covenas pada tahun 81. Dan terus bertumbuh. Terus bertumbuh. Perkembangan berbeda di setiap kesukupan. Ada yang mendukung, tapi tidak jarang juga ada yang menolak. Dan itu yang kita bicarakan ini. Saya tidak memaksamu untuk tiba-tiba menerima. Tetapi mengerti mengapa ada ini. Ini bagian dari gerakan roh kita sendiri. Yang tidak dibatasi oleh liturgi. Tapi kita membutuhkan batasan-batasan. Liturgi dalam arti praktis ya. Bahwa sebenarnya kita ini berliturgi. Membawa perayaan iman-iman kita ini ke hadapan Allah. Dan Allah juga menerima itu. Sebagai persembahan dari pihak kita. Maka pada tahun 1983. Maui yang sekarang KWI sudah meluncurkan satu dokumen. Sebagai pedoman pastoral untuk pembaruan karismatik katolik. Bahwa ini harus berasal dari roh kudus. Oke. Tapi harus dibimbing. Bagian ini yang bisa lengah pendampingannya. Nah apa sebenarnya misinya? Boleh dikatakan menolong orang katolik. Mengalami pertemuan yang personal, spiritual, emosional dengan roh kudus. Yang tidak selalu bisa di cover di dalam ekaristi. Tapi ini bukan menggantikan ekaristi. Harus dikatakan itu. Karena ekaristi adalah sumber dan puncak. Tetapi kadang apa yang kita inginkan belum juga terrasakan dengan baik. Maka dibutuhkan satu hal yang lain. Gereja kita mengakui devosi. Dan ini adalah devosi dalam roh kudus. Itu dia. Pengalaman pribadi akan kristus. Ada pengalaman kasih yang berkobar dan komitmen untuk terus mendalami kekatolikan ini. Kepercayaan yang semakin teguh kepada Allah Bapak Putra dan roh kudus. Terbuka terhadap bimbingan roh kudus yang kita tidak selalu sadari secara rasional. dan ada kehangatan yang dibangun bersama kristus. Intim hubungannya. Begitulah. Bukan perayaan-perayaan normatif prosedural ritual tapi menyentuh. Itu yang mau. Dicuju. Bahwa menjadi katolik itu sampai kurasakan ke hatiku. Begitu. Kurasakan juga kristus itu. Dan tidak langsung halus berbicara tentang bahasa rohnya. Itu satu dari segi yang banyak produk. Dan bahasa roh ini memang sering juga diselewengkan. Lalu apa tujuan lain? Menolong orang katolik memahami, mendapatkan, dan menggunakan karunia karismatis. Dan ini sudah diucapkan di Lumen Censium. Roh kudus adalah sumber kekuatan kita tetapi benarkah saya merasakan kekuatan ini? defusi roh kudus yang kemudian pernah dinamai pentakosta katolik yang kemudian sekarang kita tahu sebagai pembaruan karismatik. Ini membantu kita merasakan roh kudus itu. Tidak bisakah itu ditemukan dalam ekaristi? Bisa. Mengapa tidak? Dalam dua-dua. Tetapi afeksi secara pribadi pernyataan diri kita, ungkapan kita untuk membahasakan diri kita bahwa saya merasakan roh kudus itu tidak begitu leluasa dalam ekaristi. Tidak ada improvisasi dalam ekaristi. Oke? Dan ini diberi ruang. Kalaupun ada improvisasi tidak cukup besar kita temukan dalam ekaristi. Nah, tujuan lain dari pembaruan karismatik menolong katolik menemukan keindahan dua yang memang melebihi rumusan-rumusan yang kita tahu. Melebihi dua-dua kolektif kita. Melebihi dalam arti soal rasa ya. Bahwa rumusan-rumusan teologis rasional ilmiah Biblis teologisnya sudah ada di sana tetapi kurasakankah itu? Nah, pembaruan karismatik ini istilahnya tapi dengan defungsi roh kudus ini kita semakin merasakan itu. Juga menolong mengembangkan karya evangelisasi ini yang tidak diperhatikan ini poin penting. Banyak umat katolik pergi meninggalkan imam karena di luar sana pembaruan karismatiknya lebih menarik daripada gereja sendiri. Maka kenapa kita tidak pakai ini sejauh itu terarah kepada Kristus? Tetapi sekali lagi dibutuhkan bimbingan pendampingan supaya tidak ada kesesatan. Nah, ada keunikan oke? Memang kita tahu dalam pembaruan karismatik dalam cara-caranya ada pendalaman kitab suci juga oke? ada nyanyian-nyanyian pop rohani populer ya rohani populer ada penyembahan adorasi adorasional ada adoratif sakramen maha kudus bahasa roh sekalipun ini saja ini saja sering menjadi sandungan dan orang menjadi terlalu sempit memaknai pembaruan karismatik karena yang satu ini bisa menjadi disalah artikan dan nanti kita akan dengarkan itu dan banyak manifestasi lainnya dari pembaruan rohkus nah bahaya apa yang harus dihindari sayang sekali ini saya letakkan di belakang padahal ini penting fundamentalisme bibelis orang-orang mulai berpikir menjadi seolah skriptura apa yang kita dalami kitab sucinya di dalam perayaan ini menjadi satu keyakinan absolut ada campuran maka memang ada disini penyimpang ada bahaya penyimpang orang memang semakin rajin membaca kitab suci tapi bisa saja menjadi penafsir sesuka hati melupakan kesatuan ajaran kitab suci gereja subjektivitas dengan persekutuan karismatik katolik pembaruan karismatik katolik orang semakin serius menghayati dan memperdalam iman tetapi harus hati-hati pengalaman rohani yang dimutlakkan dengan perasaan belaka itu bisa menjadi sandungan hindari yang penting roh kudus bekerja harus dihindari konsep ini seolah-olah semua pekerjaan yang ada adalah dari roh kudus roh jahat juga bisa menumpang perlu tanggung jawab dari pihak manusia oke yang ini juga kesombongan rohani ini yang harus diawaskan pengkotak-kotakan hey kami ikut pembaruan karismatik katolik kami merasakan roh kudus lalu yang lain tidak merasakan roh kudus how come you said beraninya beraninya mengatakan lakukanlah itu sebagai kekayaan iman bukan untuk tolak ukur iman lalu ada juga yang harus diawaskan namanya karismania penyakit karisma orang yang punya mentalitas memandang bahwa penerimaan karisma menjadi ukuran satu-satunya bagi kesempurnaan hidup rohani kalau saya sudah bisa berbahasa roh I'm done this is the best saya sudah pada puncaknya dan ini keliru ada kemungkinan fungsi iman oh sorry yang lain lalu ada juga kecenderungan menantikan hidupnya atas pesan langsung dari Allah oh Allah langsung menyapa kudus sudah menyapa kudus dan mengatakan kepada aku pergilah ke satu tempat jumpailah si Anu katakan kepadanya kamu itu dipenuhi roh jahat sesat bisa jadi sesat karena kita sendirian tidak selalu sanggup membuat discernment pembedaan ini roh jahat atau roh kudus ini kadang roh jahat begitu sempurna mengimitasi cara roh kudus sampai-sampai susah dibedakan karena memang sama-sama roh dari Allah roh jahat ini adalah roh dari Allah yang menyimbang yang jatuh ke dosa karena kesombongan dan irikat bahaya lain pariklerikalisme sawat awam berkarisma muncul fungsi khas imam tergantikan imam kehilangan perannya lalu melupakan spiritualitas sejati tradisional gereja ekaristik merasa PDKK inilah yang sempurna nah ada pertanyaan-pertanyaan lain yang harus kiranya menjadi refleksi sejauh mana gerakan ini disebut katolik harus dipertahankan itu nah apakah ini bisa dibedakan karismatik katolik dengan protestan atau dengan kelompok denominasi lain atau menjadi sama saja kah para pelakunya kiranya memperhatikan ini saya pikir cukuplah video ini dan itu rasanya sudah memberi gambaran tentang pahit manisnya perayaan ini apa kekayaan ini di dalam gereja Pace Ebene